Kita nih lor, kalau jadi pemimpin tuh, harusnya kita, wewenang apapun itu, harus mengikuti prosedur yang ada. Kayak informasi selanjutnya nih, pantauan selanjutnya nih. Gusni, Kepalo Desa Rantau Macang, Kecamatan Muaro Siau, dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Merangin nih. Karena setelah melakukan pemecatan kepada semua perangkat desanya nih lor. Dan mengangkat perangkat desa baru tanpa persetujuan dari pihak kecamatan. Nah, ini kan sudah menyalahkan aturan nih. Harusnya mengikuti prosedur melalui camat dulu, baru bisa. Memang sih, kepala desa wewenang untuk memecat atau mengganti perangkat-perangkat desanya. Tapi, melalui kecamatan dulu. Nggak bisa langsung kayak gini nih. Aduh, kacau. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan. Bang Jek. Dalam menentukan perangkat desa, memang merupakan wewenang kepala desa. Namun semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada, baik itu undang-undang tentang desa, maupun peraturan daerah merangin tentang pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa. Namun hal itu banyak dilanggar oleh kepala desa yang baru dilantik di Kabupaten Merangin. Salah satunya terjadi di desa Rantau Macang, kecamatan Morasiau, setelah diangkat menjadi kepala desa. Husni langsung memberhentikan semua perangkat desa yang lama. Mulai dari sekretaris desa hingga kepala dusun, tanpa alasan yang jelas dan tidak ada persetujuan dari camat. Dadang Kurniawan, mantan sekretaris desa Rantau Macang mengatakan, dirinya bersama perangkat desa yang lama diberhentikan secara sepihak, tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga dirinya pun melaporkan hal ini kepada Bupaten Merangin, Sekda Merangin, Dinas PMD, dan Inspektorat atas ketidakadilan yang mereka terima dari kepala desa. Minta kepada pihak BND, terutama dari Pak Hadis BND, untuk menindahkan juti di mana prosesnya yang harus dilakukan kecamatan, yang di mana pemberhentian kami oleh Bapak-Bapak Desa tidak sesuai dengan prosedur. Terima kasih telah menonton!